Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng aku gimana nih kabar kalian semua hari ini maaf ya beberapa bulan belakangan saya belum sempat membuat video lagi karena alhamdulillah saat ini setelah kemarin lulus dalam program guru penderak saat ini saya sedang berkuliah di Bandung di UPI kemudian juga mendapatkan beasiswa nah teman-teman semua kalau misalnya kalian ingin tahu gimana caranya saya bisa mendapatkan beasiswa kemudian apa saja yang perlu diperkiapkan dalam beasiswa yang ingin kita apply nah teman-teman semua bisa komen di bawah jangan lupa subscribe ya teman-teman biar saya semakin semangat untuk buat videonya baiklah di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang perlu kita siapkan dalam kita ingin mengajukan beasiswa agar bisa diterima nah teman-teman semua dalam pengajuan beasiswa itu kita benar-benar harus mempersiapkannya kalau saya kemarin sekitar setahunan nah jadi teman-teman juga tidak bisa disiapkan dalam waktu singkat agar apa yang kita apply ke penerima beasiswa itu bisa maksimal dan tentunya akan sangat bermanfaat jika kita melakukannya jauh hari sebelumnya nah teman-teman semua dalam melakukan berbagai aktivitas apapun itu atau kita merencanakan sesuatu tentunya perlu persiapan yang sangat matang nah agar apa yang kita siapkan itu atau apa yang kita rencanakan itu bisa berhasil masuk pula dengan persiapan pendaftaran beasiswa persiapan yang harus dilakukan untuk mendaftar tentunya bukan hanya modelnya teman-teman ada banyak banget persiapan yang harus kita persiapkan kemudian apa saja yang harus kita pelajari banyak-banyak menonton referensi dari teman-teman lain dalam memperoleh beasiswa baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri yang pertama adalah persiapan nilai nah persiapan nilai ini salah satu syarat dalam untuk mendaftar sebuah beasiswa adalah persyaratan akademik teman-teman semua yang ingin mendaftar dalam sebuah beasiswa apapun itu harus memenuhi standar nilai atau IPK kita sebelum untuk apply beasiswa tersebut nah IPK itu biasanya punya standar tertentu sebelum mendaftar sebuah beasiswa jadi kadang standarnya itu adalah tiga gitu ya teman-teman apalagi untuk teman-teman yang ingin mendaftar di jenjang S2 jika kalian sudah memiliki IPK yang cukup ketika S1 maka itu tidak menjadi masalah gitu tetapi kalau misalnya belum hal itu akan ditanyakan pada saat wawancara sebenarnya persiapan beasiswa untuk nilai ini disiapkan dari mulai kita masih S1 untuk mendaftar beasiswa S2 atau dari S2 untuk mendaftar beasiswa S3 jadi persiapan nilai untuk tipsnya dari saya yaitu yang pertama adalah pastikan nilai-nilai yang pada saat kita kuliah itu stabil kalau misalnya nilai tersebut tidak bisa meningkat minimal stabil dari semester 1 2 dan 3 atau sampai seterusnya jadi selalu pantau nilai akademik apakah sudah memenuhi batas minimum yang diperseratkan atau belum karena kita tidak mungkin memaksakan untuk mendaftar beasiswa jika persyaratan nilainya itu tidak mencukupi misalnya kita sudah persyaratan nilainya 80 tapi kita punya nilai masih 70 jadi tidak mungkin kita memaksakan diri untuk mendaftar kemudian tips selanjutnya yaitu kita bisa mengejar nilai yang relevan dengan beasiswa tersebut nah nilai yang relevan disini adalah misalnya kalau kita mengincar beasiswa keguruan maka nilai-nilai dari misalnya kita beasiswa keguruan untuk mata pelajaran IPA berarti nilai-nilai matematika fisika biologi dan kimia kita itu menunjang dalam pengaplian beasiswa tersebut gitu nah kemudian teman-teman yang mengikuti kegiatan selain ya kegiatan pelatihan ataupun perlombaan apapun jenis kegiatannya yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi itu benar-benar harus disimpan baik-baik seperti yang saya katakan tadi bahwasannya sebaiknya disken kemudian disimpan di google drive kemudian jangan dilupa tahunnya teman-teman karena biasanya dalam persyaratan administrasi itu diperlukan tahun dari pembuatan sertifikat tersebut di persiapan yang kedua yaitu persiapan administrasi nah teman-teman semua mempersiapkan dokumen untuk pendaftaran biasiswa itu bukan waktu yang sebentar menurut pengalaman saya sendiri saya mempersiapkan dokumen administrasi pendaftaran biasiswa kemarin itu saya memerlukan waktu sekitar 6 bulan teman-teman jadi kalau kita misalnya buru-buru itu biasanya dokumennya kadang tidak lengkap kadang tidak sesuai jadi benar-benar kita harus mempersiapkan dengan maksimal nah untuk mengurus dokumen itu biasanya memerlukan waktu 1-2 minggu apalagi kayak dokumen tes kekehatan tes narkoba dan lain sebagainya itu biasanya memerlukan waktu dalam persiapannya nah jika misalnya dalam sebuah siswa itu memiliki belasan berkas kita perlu waktu yang sangat panjang nah dokumen-dokumen itu biasanya bervariasi tergantung dengan jenis dan kebutuhan dari pemberi beasiswa nah apa saja sih dokumennya yang biasa harus yang umum pada pemberi beasiswa itu yang pertama adalah fotokopi rapor kalau misalnya masih S1 kemudian ijasa dan transkip nilai jadi kalau misalnya kalian punya ijasa dan transkip nilai sebaiknya langsung di fotokopi atau di scan biasanya kan di upload melalui dokumen pdf kalian pakai itu kemudian yang kedua akta kelahiran nah jadi harus punya akta kelahiran teman-teman kemudian ada KTP SIM atau password kalau misalnya kalian akan apply biasiswa ke luar negeri maka akan memerlukan password kemudian yang ketiga eh yang keempat adalah pas foto dengan latar belakang warna putih nah ini sih sebenarnya opsional ya tergantung dari pembeli biasiswa yang teman-teman semua apply jadi kalau saya kemarin itu hanya memakai latar belakangnya merah jadi gak harus putih gitu ya tapi ada juga yang memakai yang warna putih kemudian selanjutnya CV nah teman-teman semua CV ini merupakan hal yang penting pada saat pendaftaran biasiswa nah ada dua macam CV disini yang pertama adalah teman-teman biasanya CV nya itu langsung diisi pada kolom-kolom yang ada di website dari pemberi biasiswa tapi ada juga kita disuruh buat CV dalam bentuk CV ketika kita misalnya ada teman-teman yang pengen daftar pekerjaan seperti itu bisa juga seperti itu jadi ada dua macam jadi kalian siapkan dua-duanya aja kalau menurut aku jadi yang pertama siapkan isian yang akan diisi di dalam website nya yang kedua kemudian buat CV nya seperti itu kemudian selanjutnya adalah surat tanda berkelakuan baik nah ini biasanya surat tanda berkelakuan baik ini tergantung kalau menurut aku ini tergantung dari biasiswanya biasanya ada yang pakai ada juga yang enggak nah kalau saya kemarin pendaftaran biasiswa yang saya apply itu dia tidak memakai surat tanda berkelakuan baik surat pernyataan nah surat pernyataan ini merupakan surat pernyataan tidak sedang menerima biasiswa dari manapun orang yang ingin menerima biasiswa itu tidak boleh sedang menerima biasiswa lain teman-teman jadi benar-benar kita tuh adalah orang yang kuliah tanpa menerima biasiswa kemudian ada proposal rencana studi nah proposal rencana studi ini nanti akan saya buatkan video sendiri untuk bagaimana sih proposal rencana studi yang baik nanti kalian bisa tonton di video tersebut jadi akan saya jelaskan disitu secara rinci apa sih proposal rencana studi itu nah kemudian yang ketiga yaitu pelatihan jadi kalau misalnya teman-teman pernah ikut pelatihan jadi itu tuh benar-benar berkas-berkasnya harus disimpan dengan baik agar nanti pada saat mengupload dokumen berkasnya itu gak tercecer nah jadi kalau tips dari saya itu sebaiknya berkas-berkas tersebut itu kalian kalau misalnya bentuknya fisik itu biasanya kan bisa hilang tapi misalnya kalian buat dalam bentuk file kemudian filenya itu disimpan di drive dan itu lebih aman jika nanti penguploian biasiswa selanjutnya itu adalah sertifikat nilai tufel IELTS CHUJ dan tes apapun itu ya jadi ada beberapa biasiswa yang memang sangat perlu yang namanya tufel nah biasanya standar tufelnya itu adalah 500 itu untuk dalam negeri kalau misalnya dia kita akan apply ke luar negeri standarnya itu 6,5 sampai 7 teman-teman jadi kita benar-benar harus siapkan sertifikat tufel ini tapi untuk mendapatkan sertifikat tufel itu biasanya teman-teman memerlukan waktu yang cukup panjang karena gak mungkin ada ada seseorang yang bisa tidak belajar tetapi ketika dia test tufel dia mendapatkan nilai 500 jadi benar-benar kita harus belajar bila perlu teman-teman itu let's do cukup mungkin sekitar 2-3 bulan mengikuti les tufel sampai akhirnya tufel jadi bisa jadi pada saat apply biasiswa jadi persiapannya salah satunya mengikuti tes bahasa inggris kemudian mengikuti les-les bahasa inggris les tufel dan lain sebagainya terutama yang teman-teman juga mau kuliah di luar negeri juga seperti itu jadi walaupun teman-teman tidak kuliah di luar negeri dia tetap betul-betul kemudian surat rekomendasi nah surat rekomendasi ini biasanya itu ada berasal dari dosen yang pernah mengajar kita atau pernah membimbing sewaktu S1 bisa juga atau biasanya surat rekomendasi ini kalau teman-teman sudah bekerja bisa dari kepala sekolah dinas terkait ataupun kalau misalnya kalian bekerja di sekolah suasana bisa dari yayasan nah surat rekomendasi ini penting karena nantinya bisa dijadikan penilaian yang cukup besar bagi yang menyeleksi dokumen ketika kalian apply biasiswa S1 untuk S1 ini akan aku bahas sendiri nanti di video berikutnya kali ini saya cuma ingin mengatakan bahwasannya nanti kalian akan disuruh buat S1 teman-teman S1 itu berisi apa aja nanti kita akan saya buat dalam video selanjutnya kemudian proposal nah proposal ini bentuknya biasanya proposal tugas akhir kalau misalnya kalian apply biasiswa untuk S2 proposal tesisnya seperti apa kemudian kalau misalnya apply biasiswa untuk S3 disertasinya teman-teman jadi rencana penelitian kita rencana kita mau teliti apa itu akan bisa disuruh buat seperti itu jadi sebaiknya kalian buat juga proposal penelitiannya nah biasanya untuk proposal penelitian ini juga akan saya bahas di video yang lain biar nanti biar satu video full membahas tentang proposal penelitian tiga adalah persiapan mental teman-teman kenapa saya katakan disini persiapan mental karena pencuma syarat-syarat nilai ataupun administrasi mental itu gak kalah penting untuk dipersiapkan sebaik mungkin karena yang namanya tes wawancara teman-teman jadi tes wawancara sendiri itu perlu mental yang kuat gitu ya karena di tes wawancara ini banyak banget para reviewer itu yang kadang suka pertanyaan-pertanyaan nyelomeh hingga akhirnya kita down jadi perlu perkiapan mental yang kuat apa saja yang perlu disiapkan yang pertama adalah riset kenapa saya dikatakan disini bahkan saya tulis riset 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 karena yang pertama kalau pemahaman kita mengenai beasiswa itu masih sangat berbatas akan ditanyakan teman-teman kenapa harus apply beasiswa kenapa saya harus memberikan beasiswa ini kepada kamu nah hal ini itu bukan cuma kita jawabnya saya ingin kuliah gratis tidak seperti itu karena pengetahuan kita tentang beasiswa tentang penerima pemberi beasiswa itu adalah hal yang sangat penting mental bisa saja bisa saja down ketika kita tidak memperkaya diri kita dengan pengetahuan mengenangi beasiswa itu sebanyak-banyaknya dalam-dalamnya masa ketika kita ditanya atau kita merasa saja bahwasannya kita sebenarnya tidak tahu kita mau daftar beasiswa apa jadi perlu yang namanya mental persiapan mental untuk mengatulai beasiswa tersebut kemudian yang kedua adalah yang perlu dipersiapkan itu adalah pasang target dan bukan ekspetasi nah kenapa disini banyak banget kesalahan yang dilakukan untuk para yang ingin mendaftar beasiswa itu gampang runtuh gampang runtuh mentalnya dan kemakan yang namanya angin surga setelah riset padahal penerima beasiswa itu membawa tanggung jawab yang lebih besar dari yang kita bayangkan teman-teman nah jadi awal sebelum kita meng-apply ingin mendaftar di sebuah pemberi beasiswa sebaiknya kita benar-benar paham apa yang pemberi beasiswa itu inginkan kemudian juga target-target apa yang mereka inginkan yang harus kita dapatkan ketika kita meng-apply beasiswa tersebut jadi jangan berikan mereka kayak janji-janji palsu tapi berikan aksi nyata terhadap apa yang mereka memang butuhkan gitu nah kalau misalnya kita cuma berandai-andai kemudian tidak punya action yang pasti mereka pasti oh ini kayaknya cuma bohongan gitu jadi sebaiknya kita betul-betul memberikan sesuatu target yang nantinya benar-benar bisa kita lakukan sebenarnya tidak perlu panjang-panjang tidak perlu tinggi-tinggi teman-teman jadi hal-hal yang bisa kita lakukan itu bisa kecil-kecil aja tetapi bermanfaat gitu tetapi benar-benar kayak benar-benar bisa kita lakukan nah seperti itu nah mungkin nanti saya akan membahas bagian ini juga dalam sebuah video semoga kalian semua senang dengan video nantinya setelah kemarin aku membahas tentang full tentang guru penggerak mungkin video-video saya yang akan datang akan membahas tentang beasiswa kemudian bagaimana perkuliahan untuk S2 pendidikan oke teman-teman semua sekian dulu video saya hari ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan kalian juga bisa lulus beasiswa jadi kalau misalnya kalian ingin mendaftar beasiswa tahun depan persiapkan dari sekarang bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati